Halo guys, selamat pagi, balik lagi dengan gue Ray di Air Food Ini udah gue udah lama banget yang gak pernah nge-review makanan di luar lagi Dan karena di Malaysia udah boleh dine in, bisanya kita mulai lagi review makanan di luar Sekarang gue lagi ada di Turkish Cafe Istanbul Jadi gue hari ini gue bakal nge-nostalgia makanan-makanan Turki Tepatnya sebenernya sarapan Turki yang gue pernah dapat dulu pas gue pulang di Turki So check it out! Terima kasih telah menonton! 2x 3x 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 Ayhan memnun oldum Ayhanas? Ben de memnun oldum, teşekkürler İyi misin? Siz nasılsınız? İyi ben teşekkür ederim. Buyur oturur lütfen Alin teşekkür ederim Her şey iyi mi? Çok güzel Ben Türkçe okuyordum 5 yılda orada dan saya juga akan menggunakan bahan yang berkata saya akan menggunakan bahan yang berkata di mana? tuker? ankar 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 istanbul istanbul maka saya berkata selamat tinggal selamat tinggal selamat tinggal selamat tinggal halo guys, akhirnya sudah dapat makanannya aduh gila guys, ini saya kangen banget sama turkis breakfast jadi ini bener-bener literally legit mirip banget sama turkis breakfast yang saya pernah dapat dan yang gue pernah makan di turki juga jadi gue bakal kasih tau ini satu-satu apa aja sebenernya pertama kita ada namanya rotinya turki disini ada simit namanya simit yang ini dan satu lagi ini namanya acma jadi bedanya tuh kalo simit sendiri dia dalamnya tuh lebih padat dan juga atasnya ada apa sih namanya ada sesame seednya di atas kalo acma sendiri dia tuh lebih puffy lebih ngembang dan gak sepadat sama si simit ini sendiri dan di atasnya gak ada apa-apa lebih kayak loki biasa nah terus kita ada namanya menemen menemen ini sendiri adalah telur yang dicampur sama tomat jadi kalian bisa liat ya ini tuh bentuknya ya jadi cuma kayak cair isinya tuh tomat telur dengan beberapa sayuran disini ada namanya suborei jadi borek ini seperti apa ya namanya goreng apa sih kayak gini bentuknya jadi ini mie frisol cuma dia kecil dan isinya tuh keju guys white cheese keju putih nanti kita liat lagi kalo udah makan terus disini ada juga apa namanya tadi what gosleme 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 ayo olabilir Farka bu? Feta cheese Mozzarella cheese Bu da eski kasar gibi Sucuk Bu zeytin Bazı pono da Sucuk Türkiye'den gelme Oke Sucuk Reçeler de Türk reçeli Bu da şey Bu da kermis yapıyoruz O çok güzel Biz her gün yapıyoruz simit açma Bakın sokak simidi Pastanın simidi açma Tamam tamam Biterse ilave ediyoruz tamam mı? Tamam anladım Çünkü çok ziyan olmuyor Önce az veriyoruz Anladım Aferin Yok ya Yeni başladı Oh gerçekten Hala Senin adı ne? Mirai Mirai Raihan Teşekkürler Senin Senin tarif eden Tamam Şey Kenan Türkçeyi Sekarang No I don't know Şey Türkçeyi biliyorsun değil mi? Tamam Sen buddha Kasiyul buddhasın Yeldi ayo Anladım Annen şey Türkçeyi Türkçeyi Yok Japonya Hah Yüzden 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 Şey Bu da içinde ne ya? Peynir Peynir değil mi? Hangi peynir? Şey Beyaz peynir Beyaz peynir değil mi? Anladım Bir de şey Bunu Inlet Tamam Bir de şey Normal sosaj değil mi? Teşekkürler Teşekkürler Oke Tadi sampe mana? Sampai gosleme Oke Jadi gosleme ini sendiri Isinya adalah Spanage Tadi udah dijelasin juga Bahwa ini adalah Keju dari Kambing Dan ini keju dari sapi Terus di sini ada juga Beyaz peynir Atau keju putih Ada mozarella Sama cascar lopena Oh cascar lopena Gue lupa deh Pokoknya itu kayak keju biasa Yang pastinya adalah Terkenal adalah si zaitin Ataupun buah zaitun Di sini ada dua Zaitunnya warna hijau Dan warna hitam ya guys Dan gue selama lima tahun setengah Di Turki gue gak pernah bisa suka makan zaitun Gue gak tau kenapa Nanti gue coba lagi Terus di sini ada sosis Gue gak ngerti Sebenernya sosis ini Bukan tipikal makanan Turki Cuman kayaknya ada aja sosis di sini Terus next kita ada si bal Ataupun madu Dengan butter Atau teriyal Bahasa Turkinya Di sini juga ada Reçel ataupun jam Kayaknya sorbet jam Dengan butter juga Terus next kita ada Telur Ini keliatan semua ya Ada telur Atau bahasa Turkinya itu Yumurta Dengan sujuk Jadi kalo di Turki itu Kita panggilnya Sujuk itu yumurta Ataupun Telur dengan yumurta Eh Telur dengan sujuk Dan sujuk ini sendiri ya guys Sujuk ini sendiri Adalah Sosis Khusus Dari Turki gitu guys Jadi gak ada Di Malaysia pun gak ada yang jual Jadi katanya tadi itu Langsung di import Dari Turki sendiri Jadi wah ini mantep banget Sejauh banget ya guys Terus terakhir cuma ada Ini adalah si Timun Atau bahasa Turkinya itu Salatalek Dan juga ada Tomat Atau domates Oke dan pasti akhirnya adalah Cay kita Turkish Cay Atau Ada teh Turki Kita langsung mulai makan aja ya guys Kita mulai dari Si Sumuraya Bismillahirrahmanirrahim Hmm Gue bisa lihat Ada cheesenya gitu di dalamnya Wah Parah Kangen banget Terus kita cobain Gus Leme Gus ini Gus Leme ini sangat Memorable banget ya guys Karena Di asrama gue Pas gue selama Tinggal di Turki Gue tuh sarapan selalu Gus Leme Salah satunya Salah satu pilihannya ya Dan memang isinya selalu yang Sepanak lu Ataupun Ada bayamnya dalamnya Cuma ini agak beda dikit kayaknya Karena Gus Leme di tempat gue Dia tuh Gak sekering ini Gorengannya Jadi lebih lembut gitu loh sebenernya Cuma gak tau versinya ini Kayak lebih ke martabak Jadi Kayak atasnya tuh Lebih crispy Sebenernya Gus Leme Kalau di tempat gue dulu Tuh gak sekrispy ini sih Cobain Hmm Wow Bener-bener Parah kangen asrama jadinya Jadi tadi cuma bayam Keju Dengan Si roti luarnya Hmm Mantap Sekarang kita nyobain Simit Nah jadi simit ini adalah Breakfast Orang Turki yang Biasanya gak pake ini guys Jadi biasanya Roti-roti ini Roti ini biasanya makannya Literally seplan ini aja Cuma pake ini doang Dan ini biasanya ada di pagi-pagi Kayak ada orang-orang stall-stall di jalanan Mereka jualan simit gitu Nah atau Orang yang jualan ini namanya Simit C Jadi banyak-banyak Simit C Di jalan-jalan gitu Jadi kita coba dulu sekarang Tanpa pake Yang lain-lainnya ya Hmm Mirip Sama-sama keras Karena di Turki emang keras banget Simit Tadi si Deniz Abi bilang bahwa Dia buat sendiri guys Di Malaysia Jadi Rotinya sendiri dibuat di Malaysia guys Jadi bahannya udah dia beli Terus dia buat sendiri di rumah Nah kita sekarang cobain acma Jadi kalo gue breakfast selama di Turki Gue tuh lebih suka makan acma guys Karena dia lebih lembut Gak sekeras Simit Ada juga namanya poaca Jadi mirip-mirip Cuma kayaknya gak ada disini poaca Roti biasa Coba nanya Hmm Oke Next adalah si Menemen Jadi menemen ini adalah apa ya Salah satu Makan favorit gue di Turki Kenapa? Karena gue tuh memang Orang suka telur guys Jadi apapunnya ada telurnya Gue suka banget Dan uniknya adalah Menemen ini Jadi ada tomat Dan telur gitu Jadi lucu banget sih Awal-awal Gue beli pas disana Saya coba ya Apakah sama Pangen banget Tarah Mudah-mudahan mirip guys Padahal pas gue nyoba buat dirumah ya Gak pernah sebagus ini gitu Buat nenek-nenek Wah mudah banget padahal Wadah enak banget guys Oke sekarang kita nyobain next adalah Coba kejunya sekarang guys Ini Tadi kejunya ini yang dari sapi Eh Dari kambing Cobain aja Hmm 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 Jadi memang guys di Turki tuh Banyak banget tipe-tipe keju guys Jadi mungkin Ada lebih dari ini guys sebenernya Cuman Ini udah majority Keju-keju yang ada di Turki Ada keju Kambing lah dari si Sapi Dan tadi ada BS Painier Ada Mozzarella Dan lain-lain Coba yang ini sekarang kita bedain sama si yang sapi Atau namanya enak painier Wow Yang inek ini lebih Yang sapi ini lebih kuat guys rasanya Rasa kejunya itu ya itu guys Kayak kuat Apa ya Gak kecut Gak kecut siapa ya Agak pahit dikit Cuma ada rasa susunya gitu Terus ini dicobain lagi BS Painier Hmm Kangen banget ini Sekarang kita cobain si Sujuk lebih murta Wah ini sih yang gue paling Kangenin guys Jadi kita coba ya Cuman kita tadi bisa milih guys Mau Mata sapi Ataupun Di dadar Baik Hmm 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 Ini yang membuat Turki banget pokoknya Hmm Ini guys Parah sih Zuzuknya ini enak banget Hmm Hmm Turki banget ini mah Terus sekarang kita cobain zaitinnya guys Jadi aku tuh masih gak bisa ya Cuma kalo gue suruh milih dulu Gue tuh dulu tuh Gue sukanya yang lebih Lebih suka yang hitam daripada yang ijo Coba sekarang apakah gue masih suka Masih gak suka Atau udah bisa makan ya Kita coba Bisain yang hitam Hmm Masih gak bisa coy Aduh Aduh Masih gak bisa Masih gak bisa Wuh Terus sekarang yang ijo Hmm 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 Wah Gue masih gak bisa minum Makan zaitun Ternyata Padahal sehat banget loh guys So katanya zaitin Minyak zaitin Semuanya Coba lagi Oke Sekarang kita cobain Pake si Jam ini Atau namanya recel guys Kalo bahas Turkinya Tuh Ada butternya Ini juga salah satu sarapan gue guys Kalo di Turki Di Asrama Karena dia lebih murah Karena cuma beli Jam doang Hmm Hmm Ini sih simpel ya Kalian bisa coba juga Nantinya Butter Dengan Jam strawberry Terus sekarang cobain yang Madunya Belumnya tadi anaknya Ternyata campuran orang Jepang guys Mantepet gak? Turki dan Jepang Sekarang kita cobain madunya Hmm Terus next adalah Salat talak dengan domates Ataupun cucumber Dan tomat Ini biasanya Biasa aja Cuma dipotong-potong Terus dikasih beberapa Apa sih namanya Rempah-rempahan di atasnya Hmm Hmm Biasa aja Terakhir kali ya Adalah si sosis Gue gak tau sih ini sosisnya Kayaknya sosis biasa aja sih Kayaknya cuma tambahan dari sini Karena di menu nya pun gak ada sosis tadi tulisannya Sosis Sekarang terakhir adalah Kita coba chai nya guys Dan ini bener Yang tipikal banget nih Bentuknya sama Ini kayak dari Turki deh guys Mirip banget Tapi biasanya gelasnya tuh Lebih gelas chai gitu guys Ini mungkin yang lebih besar ya Gelasnya agak beda Tapi ini kayaknya dari Turki juga sih Tapi emang tipelnya kayak gini guys Kecil seperti ini Terus juga ada si bawahnya Terus ada si sendoknya Chai Kayaknya ini chai nya dari Turki juga deh guys Masa teh nya Karena Bener-bener ingatin Pas gue selama di Turki Mantap guys Jadi itu udah semua gue rasain Kalo buat temen-temen yang pengen Memang kayak nyobain ya Turkish breakfast Kayaknya ini tempat yang paling tepat di Malaysia Dan mungkin Harganya mungkin agak mahal ya guys Karena It's really authentic gitu loh Makanan-makan Turki yang authentic Dan ini baru Turkish breakfast guys Masih banyak lagi Makanan lunch nya Dan makanan dinner Jadi kayak Baru permukaannya doang guys Tadi udah ngabisin semua sarapannya Dan terakhir adalah Dessert Dan yang paling identik adalah Baklava nih guys Jadi kalian bisa lihat disini Ini adalah baklava Aduh gue udah kangen banget sih kesini Cobain-cobain Hancur Lihat coba ya Ini enak banget nih Jadi baklava ini sendiri Kalian bisa lihat ya Ini banyak layer nya gitu Layer kayak Aku gak tau Tepung-tepung gitu Dan ada Potongan beberapa nuts nya gitu Kacang-kacangan Dan yang bisa lihat di atas nya tuh ada pistachio nya Serbuk pistachio nya Ini tuh agak tadi Basah Karena disiram sama sirup gitu guys Itu manis banget sebenernya Jadi baklava yang enak biasanya tuh Yang manisnya pas Karena kadang tuh ada yang manis banget Ada yang malah gak manis Tapi untuk aku ini tadi pas banget sih Mantap Ini adalah dessert wajib Kalo kalian pengen nyobain Dessert nya Turki Kalo temen-temen mau nanya tentang Makanan Turki Boleh? Oke, it's okay Boleh tanya-tanya di komen di bawah ya So makasih temen-temen udah nonton Airfood episode kali ini Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Da-dah